Terlalu baik-baikmu Terlalu baik-baikmu Kita satu dalam doa Engkau Allah yang sangat baik Dan terlalu baik Buat hidup kami ya Tuhan Kalau kami boleh memasuki Tahun 2023 Bukan karena kuat Dan gagak kami Tetapi karena penyertaan Tuhan yang ajaib Yang terjadi Buat hidup kami Sehingga kami ada hari ini Oleh karena anugerah Engkau ya Tuhan Sebab itu Tuhan Kami sungguh tidak memiliki alas Seperti Engkau Karena Engkau selalu menyertai kami Dalam sepanjang perjalanan hidup kami Di tahun 2022 Suka dan duka kami boleh alami Tuhan Ada keberhasilan Ada kegagalan Ada tawa, ada tangan Ada kesedihan, ada sukacita Ada Kadang-kadang kami jatuh Bangun kembali Tuhan Tapi di atas semuanya itu Tuhan Engkau tidak tinggalkan kami Sendirian Engkau selalu menyertai kami Menopang kami Memotivasi kami Bahkan memekan tangan kanan kami Untuk kami berjalan Dan kami boleh keluar menjadi pemenang ya Tuhan Pagi ini kami mau merayakan Hari yang sungguh-sungguh Tuhan berikan Karena hari ini adalah tahun baru Tanggal 1 Januari 2023 Awal dimana kami menampak ya Tuhan Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami Yang kami tahu Kami punya Tuhan yang baik Yang kami tahu Rancanganmu bukan kecelakaan Tapi rancanganmu adalah Damai sejahtera Memberikan masa depan yang penuh harapan Kami tidak perlu takut Dengan hari yang ada di depan kami Karena ada Tuhan Yang akan terus menolong dan menolong kami Apapun yang terjadi Tuhan Kalau Engkau bersama kami Kami akan bisa lewati Sesulit apapun hidup ini Tuhan Kalau kami bersama Yesus Kami bisa lewati Tuhan Siapa yang bisa melawan kami Tuhan Kalau Engkau di pihak kami ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Pagi ini kami ingin dilawan oleh Tuhan Kami rindu Tuhan Engkau melawan kami dengan perkanmu yang melipah ruah ya Tuhan Terima kasih Tuhan Mari kita mengangkat tangan Kita mohon perkan Tuhan dicurakan Pada pagi hari ini Bahwa pertolongan di dalam ibadah Kebaktian tahun baru Pada pagi hari ini Datangnya dari pihak Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi Dan yang tidak pernah meninggalkan Perkuatan tangan kasihnya Turunlah atas kita sekalian Amugrah dan damai sejahtera Yang berasal dari Bapak Putra dan Roh Kudus Terus akan menolong dan memberkati kita Sepanjang ibadah Di dalam nama Yesus Sang Juru Selamat Kami serangkan seluruh rangkaan ibadah pagi ini Haleluya Semua yang percaya katakan Bapak Ibu Tiba silakan duduk kembali Bapak Ibu masih semangat ya Memuji nama Tuhan Tuhan begitu Setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita Tuhan pasti Senantiasa memegang peratangan kita Karena apa Bapak Ibu? Karena sebenarnya Kehidupan kita itu sepatutnya Bergantung pada Tuhan Ketika kita ada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Dengan tulus Begitu sangat mencintai kami Tanpa kamri Selain kasih Tuhan Terus berikan hidup kami Di saat kami mungkin melihat orang-orang di luar sana Harus membeli oksigen Tapi Tuhan izinkan Memberikan bagi kami oksigen secara Cuma-cuma Terima kasih ya Tuhan Tuhan juga masih memberkati kami Kami masih memakai pakaian yang indah Kami masih bisa menikmati Berkajian semakin Terima kasih ya Tuhan Dan saat ini kami ingin Memuji-muji nama Tuhan Dan Tuhan memberkati hati kami Supaya hati kami terus fokus kepada Tuhan Bukan berkati yang lain Dalam Tuhan Yesus kami telah berdua Bapak Ibu Tuhan itu adalah Betul ya Bapak Ibu Tuhan terus mengajarkan kita untuk bersyukur Mungkin bersyukur itu sering sekali Ada di dalam Alkitab ya Beberapa ayat itu banyak sekali yang Mengatakan bersyukurlah dalam segala hal Bersyukur itu Meresponi bagaimana Setiap hal Tuhan izinkan terjadi Itu mesti memiliki maksud Bersyukur itu berbicara tentang Resyukur kita Bagaimana kita melihat bahwa Setiap Yang baik Itu semuanya Sebenarnya berdasarkan dari Tuhan Jadi seharusnya Kita tidak hanya bersyukur Ketika kita Mengalami hal yang Baik Hal yang menyenangkan Sesuai dengan Keinginan kita Tapi Mungkin di saat Ketika kita izinkan itu terjadi Seharusnya kita tetap berjalan Raja Terima kasih 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 Semua yang terjadi Dalam tunjukkan saya Terima kasih telah menonton 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 Tuhan dengan Ferman itu yang akan menguatkan kami Untuk menjalani Kepengampakan kami di tahun 2003 ini Sebab itu Bapak Kami rindu menikmati Hatilah Tuhan Tahun 2023 ini Sukuh-sukuh kami akan Berjalan bersama Tuhan nanti kami siap untuk mendengarkannya Roh Kudus lawan kami Jaman kami Dalam nama Tuhan Selamat pagi Selamat tahun baru Shalom Sudah fit semua ya Mungkin semalaman Ada yang tidak tidur Tapi saat tidur jangan sambung lebih Ya Karena harus mempersiapkan Beberapa hal Salah satunya adalah Untuk mempersiapkan Dorres tahun baru Ini memang istimewa Tahun ini tahun Tahun 2023 ini Satu hari Istimewa Nah Di hari yang pertama ini Hari yang pertama ini Kita sudah disediakan hadiah Oleh Tuhan Ya kan Ya ini baru tahun ini Tahu-tahu yang lalu Tidak Karena itu ini pertanda Sesuatu yang baik Secara khusus yang datang Kalau yang tidak datang Ya Mohon maaf Berkat itu Diberikan kepada mereka Khususnya Ya Yang hadiah Sekalipun mungkin nilainya kecil ya Tetapi Bukan masalah nilai Tetapi Itu adalah satu Tanda-tanda yang baik Bapak-Ibu Sedangkan maaf Yang dikasih Tuhan Kita kembali Jangan jemuk-jemuk Untuk merenungkan Berman Tuhan Tahun 2022 Sudah kita lewati Dan Kita akan Dan sudah Ya bukan akan Tapi sudah Masuk Di tahun Yang baru Ya Baju boleh baru Ya Sepatu mungkin Ada yang Yang rambutnya juga Baru Termasuk Ada yang punya gigi Baru balik adinya Tapi percayalah Tuhan itu lebih dari Semuanya itu Setiakan berkat yang baru Ya Kehidupan yang baru Lebih baik Jangan jauh Lebih tidak baik Kita tentu Sebagai orang-orang Percaya Punya Harus Harus punya pengharapan Bahwa Tuhan Dia Orang yang Sangat miskin Dikatakan Karena orang tuanya Juga miskin Apalagi Orang tuanya Juga miskin Bagaimana anaknya Karena Lepas waktu itu Dia masih Ikut orang tua Ya Pada waktu itu Dia menjadi Kernet Sekian tahun Awalnya mulai dari Kernet Kernet angkot Setelah itu Dia menjadi Sopir Nah Setelah jadi internet Akhirnya jadi Sopir Nah Setelah jadi Sopir Punya mobil Punya mobil Atau punya mobil apa tidak Akhirnya gak punya sih Ya Lalu Dia sekian tahun Jadi Sopir Akhirnya dia Menjadi Orang yang Ber Punya wawasan Karena di daerah sana itu Ada Makanan khas Sopir Yang namanya Kue moji Betul ya Kita juga belum pernah Kue moji itu kayak Mungkin ada pernah makan Tapi gak ngerti Namanya Mungkin aja Nah Bapak Ibu Kue moji ini Cukup terkenal Bahkan sampai saat ini Kue itu Melegenda Dan yang terkenal adalah Punya dia Karena dia termasuk Paling awal Sehingga dari seorang Kernet Dari seorang ini Akhirnya Sekarang Dia Sudah Memiliki Satu Usaha Beberapa Satu bulan Dia Penghasilannya Sudah Hampir Satu Mereka Bayangin Dia punya Sekian puluh Karyawan Apakah Tuhan Menanggitan Dia Jadi Orang miskin Tidak Semuanya Kita sama Tidak ada Tuhan Menanggitan Kita Jika orang miskin Kalau kita itu Mau ulet Kalau kita itu Mau kerja keras Kalau kita itu Mau Memanfaatkan Ini kita Ya Pasti kita Akan berhasil Sekalipun Saya kasih modal Satu mil Pak Didi Tidak akan Jadi apa-apa Kenapa Karena ketika Terima kasih Juga berbekan Ke orang lain Kok Kan gitu ya Ya sehingga Tidak jadi apa-apa Malah habis Ya Semestinya Kita harus Ke Berkata Ini hanya Gambaran Nah Tahun 2023 Ini Diprediksi Akan ada Banyak Meruotan Kegelapan Kata Pak Presiden Dan sebagainya Ya Kita tidak akan Pernah tahu sih Memang Tetapi kita Sebagai Anak Tuhan Kita harus kembali Kepada Ferman Tuhan Ya Kita harus kembali Kepada Al Al kita Ya Bapak Ibu kan sering Nyanyi Apa itu Walosana Katanya Apakah Bapak Ibu Yakin Dengan Pujian itu Bahwa Tuhan itu Satu Pengeliharaan Kita Kita harus Yakin Jangan hanya Kompong Di Pujian Aja Setiap Kita Puji Tuhan itu Harus Diyakini Kalimat Demi kalimat Itu Ya Kan Pasti itu Akan terjadi Dalam Bidu kita Amin Mari kita Akan memiliki Sikap Di dalam Kita Meniti Tahun 2023 Ini Kita akan Baca Satu Ayat Bulu Ada beberapa Ayat nanti Yang kita akan Baca Yang pertama Adalah Satu Korintus Pasal Yang kedua Ayat Yang ke Sembilan Ya Satu Korintus Pasal Dua Ayat Sembilan Bisa Ditayangkan Atau kita Semua Sudah Satu Korintus Satu Korintus Satu Korintus Tua Sembilan Satu Korintus Satu Korintus Sembilan Mari kita Baca Baca Bersama Sama Ya Satu Dua Tiga Tetapi Seperti Ada Ketulis Apa Yang Tidak Pernah Dilihat Oleh Mata Yang D Rams Tidak Yang Ini Terima Berhi Sesuatu kalau kita ingin mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita kita ingin mengalami mujizan kita ingin mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita jangan lupa ayat yang terakhir itu kalimat yang terakhir itu adalah untuk mereka yang mengasihi dia, dia itu siapa? Tuhan Yesus untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus dia akan mengalami apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, oleh telinga, yang tidak tinggal dalam hati itu yang akan disediakan Allah tapi syaratnya ya, kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita utamakan Tuhan dalam hidup kita jangan mengutamakan diri kita sendiri, jangan mencari kesenangan kita sendiri, tapi upayakan supaya Tuhan itu senang terhadap hidup kita sehingga apa yang tidak mungkin bagi manusia itu yang akan disediakan Allah bagi kita harus kita pegang ini berpandu ya, di tahun 2023 ini kita akan mengalami hal itu amin yakin pegang janji Tuhan kayaknya sih gak mungkin gitu ya menurut kita ini untuk ukuran kita kayaknya gak mungkin ya, kayaknya gak mungkin itu gak pernah terpikir loh gak pernah sama sekali terpikir dalam hidup kita hal itu akan akan apa yang gak pernah timbul di jalan hati kita pikiran kita penglihatan kita luar ngatakan apa itu yang akan Allah sediakan amin amin sehingga Bapak Ibu tidak usah terlalu pusing dalam miliar hidup ini jangan terlalu pusing ya ya jangan pusing ditambahin ya serangan dan di jalan hidup kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita kalau Anda seorang pelajar jalan hidup Anda sebagai seorang pelajar jadi jangan berpikirkan seorang pelajar mikirkan itu seperti seorang pengusaha wah ya botak kepalamu belum bantunya betul gak nah kamu selesaikan studimu selesaikan tugas-tugas yang diberikan itu sudah cukup ya sudah cukup itu kalau Anda sebagai seorang pengusaha ya jalanlah sebagai seorang pengusaha orang pengusaha belajar seperti anak sekolah ya tambah kumat ngapal rumus-rumus ya lah karena perlu ya seorang pengusaha itu pikirannya adalah bagaimana untuk mencari peluang kan gitu ya seorang pengusaha itu dia memanfaatkan dan bisa menggunakan peluang-peluang itu bagaimana minta sama Tuhan cuman kreativitas di dalam maka dan pikiran kita karena orang yang kreativitas itu mahal sekali harganya betul kan ya sangat mahal ya mahal sekali orang yang kreativitas itu makanya minta sama Tuhan supaya Tuhan itu berikan kepada kita kreativitas Bapak-Ibu ya di situ Tuhan secara singkat kita harus memiliki lima hal untuk menapati tahun 2023 yang pertama adalah berikan waktu secara khusus untuk bersama Tuhan di dalam doa yang pertama apakah Pak Jendengan tadi malam jam 00 berdoa atau tidak kita tidak tahu tidak tahu Pak Jendengan semua doa sungguh-sungguh apa tidak itu silahkan Pak Jendengan tapi kami berdoa jam 00 semalam menyebar sebentar doa di sini ya karena itu bagaimana kita amali sesuatu itu dengan yang ya dengan yang melibatkan Tuhan dalam diri kita jangan mengadakan kekuatan sendiri ya dan 00 mau malah ngalur-ngalur dan biar kebang api hokok bangar-bangar orang hokok bakar-bangar tapi Tuhan nomor satu gitu loh ya nah ini model jaduk ngucin cat banget Tuhan dia katakan ala-ala kan begitu dia katakan ala-ala terus gimana kita mau apa kita mau jungkir balik mau apa ya kalau Tuhan katakan dalam ya sudah mau apa mau nangis gelosok-gelosok gelosok-gelosok ya Tuhan katakan penuh Tuhan katakan apa bagi orang yang mengasihi mengasihi masa mengasihi ditinggal melengkos ya kan kalau kita tidak mengukar makan Tuhan tidak merendahkan diri di depan Tuhan sama saja kita cek dengan Tuhan kita tidak butuh Tuhan kalau kita juga tidak perasa butuh Tuhan Tuhan juga memang gue pikirin kalau terdiri itu bagaimana ya kira-kira bagaimana ya susah gak kita susah usah semua gagal mengalami jalan butuh agarnya frustasi yang di miliknya mati selesai hidup yang pun dengan galak sepanjang sepanjang sejarah dunia ini kamu katakan bagi orang yang takut akan Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan dia memang mengalami kegegagalan dia memang mengalami kegegagalan tapi ingat ya ada masa depan yang luar biasa ya men ya tapi orang dunia mengalami kegegagalan tidak ada masa depan gitu ya nah bapak ibu saudara sekitar tahun 1700 atau tahun 28 ada seorang misionaris yang dikirim di Ecuador siapa sudah pernah sana mimpi saja cari bukan belum tapi di peta itu ada namanya Ecuador ya di tahun itu mereka itu masih sangat primitif ya hampir sama kasusnya orang bisa makan orang kanibar ya dengan pesawat itu dia mendarat di suku ya di suku yang terpencil dan mereka semuanya orang-orang yang tidak bisa menerima orang asing mendatangkan disitu lalu seorang misionaris ini datang bersama dengan keluarganya nah hari pertama baik ya hari kedua masih baik tapi beberapa hari kemudian seorang misionaris ini dipangat dan meninggal dunia ya lalu setiap tahun kemudian ya istrinya dan adanya masih tinggal disitu ya ada orang kepala suku berkata eh kenapa kamu menolong saya ya karena waktu itu mereka memang pelan misi sosial ya kemudian satu saat dia kata-kata karena Tuhan Yesus mengasihi sehingga saya datang ke sini untuk dan sejak itu baik saudara akhirnya terjadi perobatan masa dan negara itu menjadi negara majoritas anak-anak Tuhan karena satu kayaknya gak ada pengharapan seorang misionaris datang disitu dan dibunuh oleh mereka harus ada pengorbanan betul kan sama juga di Indonesia waktu Papua seorang misionaris pertama dikirim dibunuh juga dimakan ya orang-orang kedalaman di Papua tapi setelah itu apa yang terjadi terjadi pertobatan masa sehingga di Indonesia ini hanya ada di Papua yang ada hari Injil setanah Papua ada hari khusus libur di Papua di sana itu ada hari memperingati Injil masuk ke tanah Papua di sini diantai orang Papua ya di sana ada satu hari libur beda dengan yang di sini mereka ada satu hari sama dengan di Bali Bali itu hari liburnnya banyak karena orang Bali itu banyak ritual kalendernya beda karena itu kita gak boleh protes loh orang Bali kok liburnnya banyak ini kalau Mbak Ima sama Mas Obet ada dia tahu karena dia ada beberapa tahun di Bali gitu ya jadi ada dendara khusus yang diberikan hari ini karena di Jawa ini gak ada yang terlalu istimewa sehingga gak ada yang terlalu sedikit gitu ya nah jadi itu contohnya makanya bagi saudara mari kita bersama dengan Tuhan awali kegiatan kita hidup kita hari-hari kita jangan lupa libatkan Tuhan supaya Tuhan juga terlibat dalam segala urusan dan pekerjaan kita itu yang pertama yang kedua adalah lupakan semua kegagalan masa lalu dan tetaplah hari depan dan tetaplah hari depan tataplah hari depan yang penuh dengan harapan semua orang pernah mengalami yang namanya kegagalan kegagalan semuanya orang munggah-munggah bergoti senengi karung buru sehingga tidak naik suruh menuakal budu pasti tidak naik kan jadi sekalipun demikian bukan berarti tidak ada masa cepat kalau dia sungguh-sungguh mau melakukan itu pasti dia juga akan menjadi orang yang kemarin juga di acara KED ada seorang yang awalnya hanya lulusan SD ya SD kemudian akhirnya dia kerja begini akhirnya sekolah jadi STM setelah STM akhirnya dia bekerja lagi ya sehingga dia sekarang sudah menjadi seorang presiden diretor dari orang yang hanya lulusan SD tapi bukan berarti dia tango sekolah ya dia sekarang sudah sekolah gitu ya apalnya gak apa-apa tersendak-sendak sekolahnya gak masalah yang penting kita mau terus berjuang dan mau berjuang betul gak akhirnya bisa gak apa-apa tidak bisa kalau kita itu mau dan punya tekat gitu ya ya kalau saya itu dulu gak berjuang tidak mau sekolah ya mungkin saya sampai sekarang pekerjanya tetap sama seperti Petrus apa itu ya mencari ikan sementara saya menyadari kondisi fisik saya gak terlalu kuat untuk mencari ikan itu betul gak ya kan karena harus berjuang dengan kompak dengan badai ya sekalipun saya ini orang pantai sekalipun belum pernah saya cari ikan di laut baik-baik saya ini orang pantai tapi belum pernah sekalipun saya ikut mencari ikan di tengah laut kalau makan ikan suka tapi carikan di tengah laut belum pernah sekalipun belum pernah saya katakan ya belum pernah saya gitu ya nah Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan sehingga kenapa saya bisa kenapa lima saudara saya tidak bisa paling tinggi adik saya itu SMP ya SMP paling tinggi ya tidak mau sekolah ya karena kurang tekan nanti ya kalau mau tekan ya pasti bisa disini satu-satunya tekan adalah Pak Untung ya yang mendapatkan tebut tekan satu-satunya tekannya luar biasa sehingga Ibu ini beruntung gitu ya kalau tidak punya tekan akhirnya mendapatkan keberuntungan gitu ya kalau tidak punya tekan pasti tidak akan ada pengharapan di depan bagi orang yang betul-betul persiapan masa depan dalam kehidupannya kan itu saya mendorong bagi anak-anak muda Anda bekerja oke tapi pendidikan itu penting kalau ada kesempatan ya kalau bisa kuliah sambil bekerja atau bekerja sambil kuliah begitu ya itu bagus dua-duanya tapi ada penyedurukan kalau sudah dapat uang kadang-kadang apa? ya malas itulah penyakitnya gitu ya penyakitnya juga bikin begitu saya dulu juga pernah bikin begitu ya kan waktu saya lulus SMP saya jadi pengusaha pengusaha apa? pengusaha udang gitu ya jadi saya beli dari petani ya hanya beberapa sih modalnya tidak sampai satu juta masalahnya bagaimana itu ya akhirnya ya sudah saya belikan kambing dasar memang tidak cocok jadi pengusaha kambing ya kambing saya beli manak satu akhirnya mati ya akhirnya sudah lapang usaha itu bangun kan gitu ya akhirnya saya masuk sekolah di SMA gitu ya nah itu ceritanya kalau kita itu mau berjuang sekalian sulit apapun tetap masa depan bersama dengan Tuhan kita bisa lakukan semuanya amin lalu yang kedua ayat berpanduan Yesaya 43 ayat 18 dan 19 Yesaya 43 ayat 18 dan 19 saya akan bacakan supaya Bapak Ibu juga bisa mendengar aja ya janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman korba kalah lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah kubu belumkah kamu mengetahuinya ya aku hendak membuat jalan di padang murung dan sungai-sungai di padang belak belak Yesaya 43 ayat 18 dan 19 RSUG-nya masih belum ketemu bisa bacakan ya jadi Tuhan sakut untuk membuat apa jalan di padang kurun buat jalan di padang kurun gampang apa gak saudara membuat jalan di padang kurun itu gampang apa susah gampang apa susah sangat susah tapi Tuhan bisa membuat itu lalu Tuhan bisa membuat sungai-sungai dari padang belakara kenapa padang belakara itu susah kalau ada sungai karena buang air jarang tapi Tuhan sanggup bilang itu artinya apa itu apa yang tadi tidak mungkin bagi Tuhan itu mungkin jangan katakan anak-anaknya orang gak punya gak apa-apa orang Tuhan kita gak punya gak apa-apa tapi sebagai seorang anak harus punya sekalipun orang tua saya tidak sekolah orang tua saya gak punya tapi saya harus apa harus berhasil nah gitu ya saya harus berhasil saya harus sukses dengan cara apa di rewangi di rewangi lolo lopo kalau orang Jabila ya di rewangi menderita demi untuk masa depan kenapa Tuhan di rewangi terjadi bawa saudara ya supaya kita ini sadar semakin kita rendah rendah lagi banyak orang-orang yang sukses dari antara belakang orang yang miskin dan tidak punya bukan orang tua juga tidak pernah sekolah maka sama ya makanya jadi kita sebagai anak kita harus apa harus ya berjuang jangan kita menyerah jangan pernah menyerah kita harus berjuang 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 apa yang memperjuangkan hidup kita diadakan Tuhan ya suksesan itu tidak bisa kita raih hanya dengan apa dengan tidur saja dengan apa bermalas malasan saja tidak bisa ya sukses itu harus kita raih dengan ya tetesan air mata dengan kering tidak susah tidak sedikit mungkin kita cukup orang makin-makin sama ya itulah jalan yang kita tidak ada yang instan kalau nanti ada yang dapat instan jangan jangan rasuloh ya aku kok dapat mie tak boleh terima dengan ucapan sukur nah nah lalu yang ketiga adalah cobalah hal-hal yang baru jadi kiri orang yang instan itu tidak mudah memakai semangat tapi dia ingin mencoba dan mencoba di dalam Matius Pasal 9 ayat 11 Matius 9 ayat 11 Yesus menekankan supaya kita membuang kantong kulit yang tua karena saat kita memasukkan anggur di dalamnya maka kantong itu bisa saja jangan koyak sehingga anggur terbuang dengan sia-sia jangan kita menyimpan anggur itu di kantong yang tua tapi harus pakai kantong yang baru karena apa karena bisa koyak artinya apa saudara jangan kita kembali terus ke masa lalu jangan kita jualan nasi becau misalnya kenapa nasi becau setiap amati orang yang beli sekali sudah mau kembali lagi ini apa ya kita mesti harus berpikir dia kenapa sebelum dijual dijimpin dulu dong makanannya itu ya kenapa kok banyak orang tidak kembali lagi ternyata masakan saya ini apa kasinan iya dong makanya ya kita harus hidropensi dong kenapa ini makanya saya kok gak digemari banyak orang karena kasinan makanya yang harus bambang pak 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 begitu ya nah jadi kita harus entropesi kenapa ya kalau perlu ya jualan pecel si sama-sama jualan pecel kenapa petel disana itu laris bukan karena dia itu pakai baklaris bukan tapi memang dia pocelnya ini memang apa enak sambelnya enak sambelnya wakai bapak ibu kalau kita makan nasi pecel sambelnya titik kira-kira enak apa orang makanya sambelnya itu wakai sambelnya wakai puluh panik juga ya wakai macem-macem kalau mereka itu 10 macem bikin 20 macem nah namanya persaingan ya yang sehat kan gitu pasti banyak orang oh disana itu pecel sih dengan buah sayur apa ini pecel gara-gara ya ya inovasi tau gak inovasi inovasi bapak ibu saudara coba itu dia sepeda motor itu ya coba kalau misalnya honda itu hanya produksi model yang tahun 70 terus kira-kira honda ini maju gak sementara susuk itu sementara yamaha itu ya bapak ibu yang dikasih Tuhan sebenarnya ya pedaraan yang kita pake sekarang ini kan pengulangan di masa lalu yang penting sekarang itu tanpa e-spa sebenarnya betul gak e-spa itu tau berapa tapi kalau ini nanti produksi e-spa yang seperti super 150 pespa super 150 aku tau ya nah ya tak tahu ya sekalipun pespa sama-sama tapi dimodifikasi betul gak modelnya lampunya apanya mesinnya tetap sama gitu sama mesinnya tapi di repair bodinya itu wah wis kayak gudul kacang aja ya semua orang senang kan gitu sama itu namanya dunia bisnis begitu gak usah kita ini sakit hati ketika orang lain apa memberikan masukan ya kalau perlu tulisi silahkan beri masukan ya bagaimana bercor ini kan gitu ya nanti busul kasih kotak saran busul bercornya itu ya kasih kotak saran silahkan tulis kotak saran kurang apa ya kurang banyak akan itu jangan berlangsung nanti ya maksudnya kualitasnya rasanya kurang nopo kan gitu ya ya nah jadi kalau bilang kurang banyak sampai kurang aja jadi ya mari kita bersama-sama berinovasi ya apapun yang kita lakukan inovasi ya supaya banyak orang yang mencukai kerudang yang kita ini mungkin sama kemasan juga pengaruh gitu ya bener gak nah kemasannya pengaruh ya nanti kalau bisa busul beli apa namanya yang dari bambu nyaman untuk tanahan ya untuk tanahan itu itu nanti gak dipuang dibalikan kecepatnya piring yang modelnya apa itu ya yang sepatnya picok tapi itu dari dari bangku wah tembak inovasi sekarang ini ya kelihatan elegan kelihatan elegan orang akhirnya makan saya itu pernah makan di ngajuk itu itu biuh wah bisa heran-heran sabjanya kemok bedanya kemok bedanya baru enek dengan kemok ini 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 saya rasanya itu ya itu loh ya memang begitu aku perlu modal tambah yang itu ya tapi menarik orang gitu ya kalau belum dikasih banner lagi kita pas demikian lupa pasti orang merasa wah nyaman sudah murah tempatnya bagus nah si gudul juga ayu persih kan gitu ya terus sumai kan gitu ya coba sambil kuduling buat putai kira-kira gimana waduh lagi gelap berhapulnya nah itu juga gitu ya ya tapi kalau liat bangkulnya sudah menarik ya kan semacam itu waduh luar biasa pasti ini ya loh iya kok nanti kita gak usul ya mungkin ada orang yang aku butuh tempe baju misalnya apa namanya kerjasama dengan orang lain nah nanti kan semakin berbeba sudah lah ya itu pasti betul karena saya belajar tentang pelayanan terima bagaimana pelayanan terima itu memberikan pelayanan kayaknya sederhana biasa tapi karena pelayanan terima banyak orang yang terpesan wah langsung begitu ngopeng-pecel udah langsung sebelah karena memang terpesan oke yang lepas sedikit lagi buatlah daftar doa utamamu sepanjang tahun ini bapak ibu tahun ini panjirkan mau doa apa silahkan diagendakan jadi setiap hari disampaikan sampai Tuhan menjalankan doa kita diagendakan lakukan dengan dengan tegur ya dengan tegur jangan doa berbindu ketelung karena Tuhan itu memang sudah gak cukup dengan sayang saya buka tiga kali itu loh belum di jalan ya ngejokokokok telung peng telung gitu ya peng telung puluh gitu ya tiga ribu kali Tuhan katakan apa untuk mengajar kepada kita bagaimana kita untuk tak jemuh-jemuh berdoa berdoa kita berikan pengajaran yang sangat baik sampai kapan sampai Tuhan menjalankan doa kita ingat semua apa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu ditampung di kirbannya Tuhan air mata doa kita itu ditampung di kirbannya Tuhan ya kan Tuhan disajar berdoa tidak dijalankan dimana itu ya kan sampai volumenya menentikan seperti darah sampai coba keringetnya sampai darah selamat menentikan selamat menentikan selamat menentikan yang kita kita akan mengalami yang luar biasa yang kelima adalah introveksi diri dan jadilah pribadi yang lebih baik belajar dari semua yang terjadi dalam hidup kita kalau di tahun 2022 ini gagal tidak masalah ya introveksi gimana kegagalan saya kan gitu ya gimana kegagalannya introveksi misalnya seperti ini top master gagal kan gitu itu yang biasa saudara ya tidak masalah ya jadi introveksi dan berusaha untuk memperbaikinya Tuhan sediakan 365 hari ke depan jadi ini hari yang pertama berarti besok itu kalau cito jadi tinggal 364 hari ya kalau kita misalkan ketemu di 30 Desember 2023 itu adalah mudah yang luar biasa kita berdoa kita jangan sampai berkurang kalau bisa saya doakan bertambah pasti pasti tahun ini akan bertambah saya yakin pasti tuh sudah ada calonnya sudah melihat betul gak jadi yang juga tahun ini jadi selamat keluarga masjubah ya itu yang saya doakan yang mas jangan tahun ini cepat melamar ya segera udahlah siapa nanti saya antarkan mana yang dipilih guys gitu ya saya bersedia untuk mengantarkan budak ya saya fasilitasi orang saya bayar nantarkan mana yang dipilih ya saya minta kalau bisa gadis yang cantik dan taya raya dan baik hati takut akan Tuhan kayak gitu di surga dengan di surga jadi dia kayaknya gak ada gitu ya gitu ya jangan tahan tahan Tuhan akan segera datang ya kalau Tuhan memang dua hari ini tahun ini Tuhan saya mau melamar seorang gadis gadis boleh janda juga boleh ya udah masalah kan ya banyak orang yang dujang dapat janda kemudian dibalik abukah gadis dapat judah bukan masalah yang penting status pernikahannya itu loh dia judah kenapa dia janda kenapa yang boleh adalah janda cerem magi silahkan dilapak masih gak apa-apa ya baru nikah dua hari kemudian suaminya meninggal iya kan betul gak misalnya gitu janda jangan sudah janda dua hari ya 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 bapak ibu inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan di tahun 2023 supaya kita menjadi orang-orang yang sukses dan diberikan amin kegagalan menjadi pembelajaran untuk kita meraih suci sandi masade tempat Tuhan berganti kita semua mari kita berdoa bapak yang maha baik kasih setiapmu tak berkesudahan dulu sekarang dan sampai selama lamanya saat ini kami bersuruh kepada Tuhan memang kami tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun ini tetapi yang kami tahu sudah dengan permamu Tuhan siap menyertai kami Tuhan siap untuk memberkati kami Tuhan siap untuk menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami berikan kami Tuhan hikmat dan akal budi roh kreativitas untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kami kalau itu adalah sebuah pekerjaan Tuhan tolong kami supaya kami lebih berkreasi lagi dalam pekerjaan kami kita lebih mengembangkan lagi ya Tuhan kami tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah kami raih tapi kami akan terus dan terus ingin maju dan mengembangkan mengembang kalau ini adalah sebuah pekerjaan nah itu ya Tuhan kalau ini adalah sebuah pendidikan Tuhan berikan kami kemampuan sejahatan kekuatan semangat untuk belajar meresukses ke depan demikian juga ya Tuhan terus akan mengembangkan bilangan jumlah kami sehingga di tahun 2023 ini jumlah kami akan terus bertambah jumlah kami akan terus bertambah tidak berkurang ya Tuhan karena itu berikan kami kekuatan kesehatan umur panjang supaya kami terus akan mengembangkan ke kanan dan kiri kami berdoa setiap umatku ya Tuhan saat ini tidak bisa terjadi Tuhan lawan dimana saat ini mereka berada kalau mereka saat ini sakit Tuhan tolong sepuhkan dalam nama Tuhan Yesus apa berdoa kekursi pemulihan kaki Mas Jonathan yang hasil bis di operasi kemarin ya Tuhan supaya pulihkan dan sepuhkan dalam nama Tuhan Yesus hingga Mas Jonathan akan membalik kulit dan sehat demikian pula ya Tuhan berkati untuk pabang-pabang dalam proses kesembuhan ya Tuhan untuk struk yang dilami sudah beberapa tahun ini Tuhan kami mohon belas nasimu tolonglah Tuhan tolong supaya pabang-pabang memberikan kesempatan untuk sembuh dalam nama Tuhan Yesus demikian pula ya Tuhan mungkin ada jemangku yang lain yang tidak kamu tahu mereka yang mengalami kesakitan di dalam tubuhnya tolong lawan dan sembuhkan pergumulan yang mereka adami Tuhan yang akan berdekati akan mereka mendapatkan apa yang menjadi beban dan keinginan dan berkemulanya hari ini kami serahkan dalam tanganmu Tuhan jadi tahun yang baru ini sungguh-sungguh kami melaluinya dengan penusukan cita dengan badan yang sejahtera dengan penuh berkat yang daripada dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin baik dengan saya kesenama pribadi dan juga keluarga semua ini menyampaikan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu semuanya dan biarlah di tahun-tahun yang sudah dilewati semua dursa dan kesalahan kita yang kita saling memberi maaf mau ya kita memakan dan kita memulai lembaran yang baru kita mulai lembaran yang baru supaya dengan demikian kita menjadi lebih baik Tuhan Yesus memberkati kita semuanya terima kasih terima kasih semoga setiap firman Tuhan yang sudah diberitakan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu terberkati siapa yang terberkati boleh diangkat tangannya amin kita akan menyiapkan persembahan yang terbaik untuk kita berikan kepada Tuhan mari yang berdugas untuk menghindarkan kantong persembahan kita akan mengingat ujian membawa agamu persembahan selamat menikmati 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 Bapak kami teringat para Amba-Amba Tuhan Anak-anak Tuhan dimanapun berada Amba-Amba Tuhan yang melayani Baik di tempat ini Maupun di klosok desa Yang mereka membuka lahan baru Untuk pekerjaan Tuhan Berkati mereka ya Tuhan Berikan jawaban Atas setiap pergumulan mereka Sehingga mereka akan melayani Engkau dengan sukacita Dan damai sejahtera yang Tuhan mereka Terima kasih Bapak Terima kasih Juga kami teringat tentang kuasamu Supaya pelayanan gereja Menepat ini Tuhan Di tahun 2023 ini Dan ke depan Walaupun ada statement agak sulit Tapi kami percaya Di dalam Tuhan Tidak ada barang yang mustahil Semua iya dan kami Bapak Kami juga berdoa Untuk kota kami Madiun Tangan kuasa Mereka akan melawat Kota kami semakin indah Semakin menarik Sehingga Dapat menghadirkan Sertawan Baik Lokal Maupun Luar ya Tuhan Sehingga dapat Menambah income Untuk kota kami Mereka kedua Pak Maiti yang mengelola Berikan khidmat Mari Pak Sertawi Untuk mengatur kota kami Dengan baik Dan benar Ialah rohmu yang Kenaungi Kami dengan bangsa kami Tanpa kuasamu Suhu politik Saat ini Semakin memangas Sehingga Beberapa partai Mencalonkan Capresnya Demikian juga Menjelangkan Pemilu Tahun 2024 Memang benar Suhu politik Saat ini Memanas Tetapi Biar anakmu Tidak memanas Ya Tuhan Anakmu tetap Begin Karena di dalam Tuhan Percaya Tuhan Bapak Jokowi Yang segala sesuatu Memimpin diri Penuh dengan Hikmat Paripasur Gawi Karena engkau Ikut campur tangan Di dalamnya Keputusan yang diambil Menyenangkan hati Tuhan Dan menyenangkan hati Rakyat Yang Tuhan Terima kasih Terima kasih ya Tuhan Kami juga berdoa Untuk bergumulan Bapak Maria Yang Bekerja Semarang Sebagai guru Saat ini Tuhan Mau pulang ke Semarang Karena Semarang Saat ini banjir Tuhan Tolong Kami percaya Yang memberikan Jalan keluar Untuk Bapak Maria Behatinya Damai Tuhan Berikan jawaban Atas setiap doa-doanya Sehingga Bapak Maria Bisa bekerja kembali Di Semarang Dengan baik Perlindungan Punyata Dalam kehidupannya Karena Anakmu ini Sekia kepada engkau Anakmu ini Melayang engkau Anakmu ini Milik Mereka Tuhan Dan percaya Tuhan Engkau akan melawat Bapak Maria Dimanapun Bapak Maria Nanti berada Tuhan Berikan kekuatan iman Pengharapan dan kasih Dan Tuhan Akan memberikan Satu Hikmat Marifat Soda Dalam mengajar Sebagai guru Jadi teladan Jadi teladan di sekolahnya Jadi Alatmu Di sekolahnya Yang di Anak-anak Yang dididik Ialah Melihat Bapak Maria Mereka suka cinta Karena Tuhan Terima kasih Bapak Maria Dua sahabat kami Yang serahkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang percaya Katakan Amin Terima kasih Bapak Maria Jadi Bapak Ibu Kita akan mengakhiri Kepada kita di hari ini Saya undang Semuanya kita Untuk berdiri Kita akan Berikan Buaya Bapak Maria 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton